hai hai oke selamat siang buat teman-teman semua bertemu lagi dengan channel hari SG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi untuk siang kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya merakit lampu otomatis DC 12 volt temen-temen ya di sini saya ada lampu satu biji dengan daya 12 volt Oke jadi buat teman-teman yang udah play video ini saya ucapkan terima kasih dan buat yang baru aja gabung jangan lupa untuk like comment and subscribe ya teman-teman ya Oke kita coba ini dengan ini di sini ada baterai 12 volt atau aki ya kita coba lampunya Oke teman-teman menyala ya terang sekali Iya ini lampu DC 12 volt temen-temen ya sangat terang Oke kita sekarang langsung ke perakitan lampu otomatisnya teman-teman teman-teman ya Oke jadi untuk merakit lampu otomatis 12 volt pertama-teman yang kita butuhkan alatnya adalah di sini ada transistor tip 41 C teman-teman ya transistor tip 41 C kemudian yang kedua kedua adalah ini ada sensor LDR teman-teman ya seperti ini sensor cahaya kemudian di sini ada resistor maaf maaf ada resistor ukuran 22 kilo ohm Oke teman-teman Oke kita langsung ke perakitan ya teman-teman ya pertama-teman kita pasang LDR dengan tip nya seperti ini jadi LDR nya dapat di kaki emitter teman-teman seperti ini ya LDR nya dapat di kaki emitter seperti ini teman-teman ya kaki satunya dapat dibasis di kaki yang paling kanan dan paling kiri daripada transistor tip 41 langkah selanjutnya adalah kita kita pasang resistor 22 kilo ohm di kaki basis daripada transistor tip 41 C dapat dibasis ya teman-teman ya Oh maaf belum menempel oke jadi resistornya dapat di kaki basis teman-teman ya seperti ini rakitannya oke sekarang kita pasang lampunya oke sekarang kita pasang lampunya teman-teman ya kita pasang lampunya untuk negatifnya dapat di kolektor negatif dapat di kolektor atau kaki tengah di tip 41 teman-teman ya oke negatif dapat di kolektor atau kaki tengah tip 41 kemudian positifnya dapat di ujung resistor teman-teman teman-teman ya ya seperti ini teman-teman oke semoga ini cukup jelas ya ini ya kemudian sekarang kita tes teman-teman ini kita kasih daya kita kasih arus listrik ya dari arus 12 volt kita langsung solder aja teman-teman nanti langsung kita tes oke untuk kaki positif ini dapat di ujung resistor juga seperti ini 12 volt 12 volt 12 volt oke dan negatifnya dapat di kaki emitter dapat di emitter dapat di emitter tip 41 iya itu sudah menyala teman-teman iya seperti ini oke sudah menyala teman-teman ya jadi negatifnya dapat di kaki emitter positifnya dapat di ujung resistor 22 kohm oke kita coba berhubungi di tempatnya agak gelap oke kita pakai center untuk ngetes sensornya teman-teman ya sekarang sensornya kita kasih cahaya teman-teman ya iya ketika sensor kita kasih cahaya maka lampu tidak menyala dan ketika sensor tidak mendapatkan cahaya maka lampu akan menyala teman-teman seperti itu iya oke iya cukup jelas teman-teman iya ketika sensor kita kasih cahaya lampu akan mati ketika sensor tidak mendapatkan cahaya yang terang lampu akan menyala seperti itu teman-teman ya mungkin perlu saya dekatkan lagi teman-teman ketika sensor saya kasih cahaya dari lampu center baterai ini maka lampu akan mati iya ketika sensor tidak menerima cahaya maka lampu 12V akan menyala iya itu teman-teman oke seperti ini caranya membuat lampu otomatis DC 12V teman-teman ya jadi untuk masalah resistansinya ini anda bisa itu teman-teman bisa ganti resistornya dengan ukuran bisa di atas 22 Kilo Ohm juga tidak apa-apa 30 Kilo Ohm tidak apa-apa oke jadi seperti itu caranya teman-teman ya semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua sekian dari saya hari SG saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih